PT Timah TBK mengalokasikan belanja modal atau CAPEX sebesar 2 triliun rupiah pada 2020. Salah satu fokus ekspansi perseroan adalah menjajaki peluang pembentukan usaha patungan atau joint venture dengan perusahaan tambang asal Tanzania State Mining Corporation atau Stamiko. Sekretaris perusahaan PT Timah TBK, Abdullah Umar, mengatakan CAPEX 2020 akan digunakan untuk eksplorasi tambang pembangunan, fasilitas mel terbaru, pemeliharaan alat-alat produksi, pengadaan kapal, dan pengembangan anak usaha perseroan. PT Timah TBK menganggarkan CAPEX 2019 hingga 2,58 triliun rupiah. Sementara Timah telah menyatakan minatnya dengan memberikan letter of intent dan menandatangani MOU dengan Stamiko terkait kerjasama antara kedua pihak pada 17 Desember lalu. Selain itu, PT Timah TBK berencana menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 10 Februari mendatang. Menurut Abdullah, agenda rapat adalah pergantian pengurus perseroan yang terdiri atas direksi dan komisaris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!